What's up guys, gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini gue pengen nge-review oli yang spesial, mungkin salah satu oli yang paling mahal ya, nomor 2 lah, oli samping yang paling mahal yang pernah gue review sampai saat ini setelah Repsol Smarter, walaupun Repsol Smarter gue gak beli, tapi gue dikasih, tapi judulnya itu mahal gitu loh dan di kali ini temen-temen gue pengen bilang sebenernya gue agak kecewa ya, bukan agak sih, kecewa gitu sama performa atau pengalaman yang diberikan oleh Motul ini temen-temen, kenapa? karena untuk bagian smoke test ini, test asap ini, memang gue berharap banyak tuh, di awal gue berharap banyak, tapi ternyata selama masa percobaan itu berjalan, ternyata memang Motul belum bisa memenuhi ekspektasi gue yang tinggi temen-temen tentang jasuh FD-nya, tentang data sheet-nya yang tinggi, itu gue kira asapnya tipis, ternyata ya sama-sama aja kayak oli Global Petro, Orange Racing, bahkan menurut gue lebih tipis total malah ya total high performance 500 tuh asapnya tipis banget, cuma Motul ini ternyata gak setipis itu temen-temen, jadi untuk detailnya tolong disimak dan jangan di skip ya temen-temen ya dan ini adalah sampel asapnya ketika mesin masih baru banget nyala temen-temen, memang kelihatan sangat tipis, ini posisi mesin baru nyala dan juga setelan olinya standar temen-temen jadi ini masih awal-awal pemakaian tuh ya kan, 2 hari pemakaian, sirkulasi udah normal dan olinya belum gue tambahin di tanki, jadi posisinya masih standar banget hanya bersumber dari pompa oli saja temen-temen, memang disini sangat tipis banget untuk setelan standar asap gak wangi, Repsol Smarter ya, kalau Motul ini bener-bener wangi banget temen-temen hampir gak kelihatan ya, tapi aslinya kelihatan temen-temen, ini mesin baru banget nyala bedanya Motul dengan Repsol ya temen-temen ya, untuk asap ini Motul bener-bener wangi banget, berbeda dengan Repsol Smarter dia walaupun mentahnya wangi, tapi ketika jadi asap, Repsol Smarter tuh hampir gak kecium aromanya temen-temen, lebih ke arah netral tapi kalau Repsol ini aroma yang wangi banget temen-temen, bener-bener kayak sabun, ajib banget sih dan ini masuk ke bagian tanki yang kedua temen-temen, setelah yang pertama abis ya kan, dan ini gue ngisi bensin sekaligus tambah oli samping di tanki jadi pada saat ini setelannya menjadi setelan basah temen-temen dan ini adalah kondisi asap ketika settingan basah temen-temen, bisa kalian lihat asapnya lumayan tebel apalagi kalau dilihat dengan mata langsung, ini asapnya lumayan tebel banget temen-temen ya sebenarnya gak begitu mengganggu, cuma ya tebel aja gitu loh, gak sesuai dengan jasso FD-nya menurut gue dan bisa kalian lihat temen-temen, ini di tempat gelap itu asapnya semakin kelihatan ya karena putih dengan background gelap itu semakin kelihatan jelas dan bisa kalian lihat itu asapnya kemana-mana temen-temen, bener-bener tebel banget ya gue agak kecewa sedikit sih, ya gak sedikit sih, agak banyak lah kecewanya kemudian ini adalah asap ketika gue berada di posisi HRPM alias sebuah gaspol memang sih asapnya gak begitu kelihatan temen-temen ya semakin bersih ketika mesin semakin panas tapi itu hanya berlaku untuk perjalanan jarak jauh menurut gue ya perjalanan jarak jauh dan juga HRPM secara terus menerus tapi kan kalau untuk harian, kondisi seperti itu susah kita temuin temen-temen jadi ya posisi idealnya ya kayak tadi tuh, asapnya masih lumayan banyak tapi gak tebel banget sih dan untuk aromanya wangi banget kayak gitu temen-temen kira-kira oke, gimana pendapat kalian men? tulis di kolom komentar dan kita diskusi kayak biasanya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya selamat menikmati